Bagaimana Bu, pelayanannya di sini? Oh, bagus sekali. Sangat helpful. Mr. Kim dan anaknya Kayla yang cantik itu. Itu sangat helpful. Selama malam kami sekarang berada di Seoul. Kami mengenap di guest house. Ini sangat menyenangkan karena pemiliknya sangat ramah. Sehingga kami betah di sini. Kami di sini sudah tiga hari. Dalam rangka seminar internasional. Oh iya, kita di sini sebetulnya lanjutan dari APF Conference di Daijang. Sebelumnya nginap di mana Bu? Sebelumnya di Daijang kita nginap di Sunshine Hotel. Tangan 21, cakap tanggal 24, 24 tidak move ke Seoul. Kita di sini sampai guest house. Kenapa pilihannya di sini Bu? Ini kalau kita lihat di Traveloka ya di website-nya. Itu fotonya itu menarik sekali. Warna kuning cerah gitu ya. Terus rapi, bersih, small dan yang penting murucinnya itu. Iya, asik ya. Bagaimana Bu? Pelayanannya di sini? Oh, bagus sekali. Sangat helpful. Iya, Mr. Kim dan anaknya Kayla yang cantik itu. Itu sangat helpful. Oh iya, iya. Menurut Pak Herul, kesannya apa di sini Pak Herul? Kesannya di sini bisa kopi, mau jam berapa saja. Bisa ya? Bisa, free. Free ya? Kopi dan biskuit. Ini kayaknya lelah sekali dari mana Pak Herul? Karena menghabiskan waktu untuk hari terakhir jalan-jalan di Kota Seoul. Ini Bu Septy, wow. Ini kelihatannya takut. Bagaimana Bu Septy? Lelah ya? Dan hari ini saya dalam malam terakhir di Gishouse 24 di sayap jalan utama Kota Seoul. Ini Gishouse yang sangat menyenangkan, sederhana, tapi sangat resik. Diatur oleh hanya satu-dua orang saja, bapak dan anak, dan semuanya serba lengkap. Menyenangkan dan harganya sangat ekonomis. Saya termasuk yang merekomendasikan apabila ada sahabat Indonesia yang kebetulan ingin singgah di Kota Seoul dengan biaya terbatas, nginaplah di Gishouse 24. Luar biasa. Sehat selalu untuk kita semua.